Intro Balik lagi di Pagi-Pagi Semangat Semangat Wah hari ini kita kedatangan bintang tamu Ini adalah binatang kelinci bermuka tikus ya Nama yang namanya ini ya Nama yang dikutuk ini Namanya cincila Oh cincila bukan cincikus Ini cincila Ini binatangnya menyerupai kelinci Tapi ada tikus-tikusi juga ya Ini galak gak sih Nah kita coba tanya langsung sama Eh dilompat Dengan Mbak Saya dengan Sasa Mas Sasa dan Mas Karen Nah Mbak Sasa ini boleh dijelasin cincila ini binatang apa sebetulnya Sebenernya mereka tuh kayak kamu bilang Dia gak tikus Enggak kelinci Dia jenis sendiri Cincila Tapi memang mereka masuk sebangsa pengerat Memang satu bangsa sama mereka Asalnya dari mana ini? Ini dari Amerika Latin Amerika Selatan Mereka tinggalnya di pegunungan biasanya Berarti ini adalah hewan yang harus hidupnya di udara yang cukup dingin ya? Ya bener banget Mereka sih seneng banget kalau bisa tinggal di AC Tapi kalau yang udah disini Di dalam ruangan lebih cukup Jangan dimanjain Jangan segin Kita jangga ya Oh repot Keliharnya ini gak sih agak ribet gak sih kayak perawatannya Enggak sih sebenernya hampir sama-sama kelinci Yang penting ada makan, minum, tempatnya bersih Saya kan breeder juga ya Itu gimana untuk perkembangannya gitu Satu Kayak kelinci juga gak sih Satu induk bisa Lapan gitu Aduh mereka mah paling banyak 3 Masa dia punya pregnancy agak sedikit panjang Dia sampai 3 bulan setengah Tapi ini waktu 3 bulan dikandungan di USG juga gak? Bisa kalau kamu bisa di USG ke dokter hewan Pasti bisa Gue kece dari USG Gue kece dari USG Ini mas Karen dan Sasa Dua-duanya punya komunitas ini atau? Kalau komunitas memang belum terlalu banyak Memang Tapi sudah ada beberapa Biasanya memang juga dari orang-orang yang menyukai kelinci Marmut Memang yang teman-teman yang bareng Sepupuan lah ya sama cincil lah ya Jadi yang suka kelinci Bisa suka juga sama cincil lah Ini ada 2 nih Suka marmut sama suka kelinci Digabungin jadi ini Jangan-jangan dulu ini asal-usulnya Bapak Yang bawa beda lagi? Sama? Sebenernya sama Tapi beda warna Beda warna aja Makanya aku bawa yang variasi warna Coba boleh dilihat yang putihnya? Boleh Sasa Aduh Harganya mahal gak sih Sasa? Lumayan Lumayan Kalau yang masih import kira-kira 8-10 Wow mahal juga ya? Iya 800 ribu Apa itu? Juta? Aduh Aduh 8 juta Pak Makanannya ribet gak sih? Kayak wortel gitu-gitu Makan gak sih? Enggak ya? Mereka sebenernya tuh punya perut agak sensitif Jadinya kalau sama yang basah-basah harus ini Oh dry food Baiknya sih yang kering aja Berarti jual juga? Saya ada ada yang dijual Ada yang dijual juga itu? Dimana sih mbak kalau mau nyari gini? Namanya ada Instagram atau Twitter? Kalau saya Saya ada toko sebenernya Di daerah Muara Karang ada Daerah Puri ada Saya di Petri Publik Kalau udah kompak begini harusnya dibikin boy band nih Maksudnya memang hidupnya kolonial kok Oh gitu? Memang hidupnya kolonial Memang berkelompok ya? Iya Kecuali sampai masa-masa tertentu Agak sedikit Dia individual Iya Kalau ini dia berkelompok Sama kayak ini nih katanya ya Boy band oke juga tuh Bagus nih Jadi ada Sinyan Boy band yang nyentrik Beranggotakan personilnya Kucing-kucing Aneh Kucing-kucing ya Ternyata Sinyan merupakan boy band yang menampilkan diri Baru-baru ini sebagai parudi cowok-cowok boy band Korea Yang bernama Sinyi Oh Sinyi 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 Mereka dibentuk oleh tim khusus dari Universal Jepang Gak tanggung-tanggung Para kucing lucu ini bahkan sudah punya official website Dan sudah meluncurkan single pertama mereka Masa ada-ada aja ya Nah judulnya singlenya Kimi no Seide for Cat Dan juga sudah bisa dinikmati para fans Sejak tanggal 21 April 2016 yang lalu Ada video klipnya gak nih? Seriously? Kak Aduh, udah angkles? Aduh, aduh Aduh Mungkin baju depan Kasian yang ngedubbing ya Makanya gak dikasih liat ya Yang terkenal kucing-kucing ya Tujuannya apa? Oke ya itu boy band itu akan datang juga ya nanti ya Ulang tahun anak ngede ya Ulang tahun anak nanti ya Dan itu ternyata harus ada alat untuk bisa ngobrol sama kucing Oh boy band itu bisa ngobrol juga? Oke Jadi ada seorang ilmuwan menciptakan sebuah kalung yang memungkinkan kucing dapat berbicara dengan manusia Yang diberi nama Temptation Catterbox 3D Ini bisa juga buat Sinsi lah kali ya Bisa nanti buat Coba ya Coba lagi ya Dia bisa menghasilkan Itu diproses dulu kayak gimana ya? Ya, menghasilkan suara setelah memproses pikiran terdalam kucing tersebut Alat ini diketahui hanya ada satu-satunya di dunia Selain bisa mengubah suara kucing menjadi suara manusia Kita juga bisa memilih jenis suara manusia yang sesuai dengan si kucing tersebut melalui aplikasi Namun saat ini masih belum dapat dipastikan apakah hasil perkembangan alat tersebut akurat atau tidak Saya sih gak yakin ya Tapi ini untuk ngobrol Ini Komunikasi kucing ya Berkomunikasi dengan kucing Ini asli gak ya Mendeteksi miaunya kucing gitu ya Terus diproses terus nanti Keluar deh tuh Keluar suara manusianya Suara manusianya artinya apa? Is it real atau? Not, not real Not yet, not yet Not yet perhaps ya Ini ada selanjutnya ada anteater berusaha mengambil makanan tanpa basah Anteater tuh apa sih? Anteater tuh sejenis apa ya? Serangga ya? Eh sejenis apa tuh? Binatang lah Binatang Dia kelaparan berusaha untuk meraih keranjang yang berisi serangga untuk ia makan Namun ia tidak ingin badannya basah Oke Sehingga ia berusaha untuk meraih keranjang tersebut dengan meregangkan tubuhnya agar tidak basah Ada barbuknya gak pak? Oh ada dong Ada? Oh iya 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 Dia pengen makan tapi gak mau basah Gak mau basah Sampai diregangin badannya Ya ampun Gak mau nyemplung Ampun Oh bete, bete, bete aku gak pake sum-sut Basah semua dong makanannya gitu Tau tuh biarin aja deh dia Harap pula Biasanya ini sampe umur berapa sih kalo cincila ini? Mereka biasanya kalo di captivity bisa hidup 12 sampe 20 tahun Hmm, panjang umurnya Lama umurnya panjang Udah panjang tapi ada yang dipelihara sama-sama sama Belum, saya kan baru masukin kurang lebih ini tahun ketiga Oh, tiga tahun ya Kenapa sih Sasa sama Karen suka banget sama cincila? Awalnya gimana tiba-tiba ini kan binatang yang unik dan jarang gitu di Indonesia Nah itu, awalnya kalo saya, saya sukanya karena suka dari small mammals Jadi dari saya punya hamster, dulu breeding hamster juga, breeding guinea pigs juga Sekarang jadi ini Hmm Jadi segala koleksi ya, saudara-saudara sekukuan ada semua dari situ Iya, karena saya paling suka itu small mammals Jadi cari-cari lah Jadi, karena bentuknya juga lucu kan Hmm Kayak ini kayak kelinci, kayak tikus gitu Kita emang saat ini kita lagi bicarain soal hewan ya Ini ada musik dari anjing bulldog Oh iya? Iya Video satu ini menampilkan seseorang yang sedang bermain musik Namun instrumen yang digunakannya bukanlah instrumen musik pada umumnya ya Tapi ini tubuh dari anjing bulldog tersebut Coba kita dengerin, kita dengerin nih Kisik-kisik 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 Kisian Lain loh perutnya itu Kisian lain Ya Allah Tempok tampangnya dong Terimakasih Dari nanti Kita dengan Tentang 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 Ya ampu Bali Ini dia sensitif gak sama suara-suara Kalau awal-awal sih iya Mereka agak sedikit pemalu Tapi kalau udah terbiasa sama kita Malu-maluin Mereka biasanya adjust Kalau kita orangnya aktif Mereka udah biasa nih ada gerakan-gerakan Kagetan gitu kan kayak anak bayi suka Awal-awal sih iya Biasanya tergantung dari pemeliharaan dari kecilnya Dia dibiasain seperti apa Kalau pas kecil masih baby gitu Udah terbiasa sama suara Ambil gede ya gak kagetan Kalau itu kan suka kagetan baby kan Kalau ini ada babi ya Yang tidur bereaksi terhadap suara Ini anak babi Ini babinya lagi tidur nih Tapi peka banget sama suara Tuh Kalau ada suara muncul Telinganya tuh langsung bergerak Wow Wow Coba Ini coba Coba di jelasin dong Karen Sasa tips memelihara Sinsila ini Kalau tips memelihara Sinsila yang pasti nomor satu Jangan Panas Mereka jangan ditaruh di tempat panas Kayak buat matahari langsung Itu mereka gampang stress Langsung nanti Gak bisa jantungan Oh gitu Bisa stroke Bisa stroke Oh gitu Habis itu Kedua makanan Jangan terlalu Jangan sembarangan Nanti sebentar mau kasih buah lah Mau kasih apalah Harus takarannya pas Terus kalau buat tempat tinggalnya juga Kep hari juga harus dibersihin Harus dibersihin Terus hanya agak sensitif juga buat lingkungan Kalau anak saya suka banget nih Saya bawa pulang Tapi gak usah lah Paling gak sampai satu jam dua jam Ini mungkin bisa didengerin musik Linking Park Mungkin cocok kali ya Masa sih binatang Masa sih Tau hewan-hewan Ada lagunya Linking Park Namanya versi hewan Ini kalau Linking Park tau kan Tau kan Tau Kalau ini cover versinya hewan Lewat teknologi teknik video editing Dan audio mixing Suara-suara lolongan hewan ini Mampu dibuat Seperti sedang menyanyikan lagu Nomnya Linking Park Check this out Nomnya 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 Tapi buat sahabat pagi Yang mungkin kepengen melihara Cinchila Kalau Sasa boleh tau ada Instagramnya gak sih buat liat-liat Ada Kalau Instagram saya ada di Pet Republic Jakarta Oke Pet Republic Jakarta Untuk yang mau liat-liat Mungkin atau berminat Mungkin untuk membelinya Ya Karena misalnya aku mau ngechat dulu Kan lagi syuting Mau ngechat-ngechat ngapain Ya kemarin sih sebenernya lagi Udah ngechatnya dari kemarin Ngechat apa sih? Ngechat box Box kotak gitu Iya ngechat kotak Ya udah kan gampang ngechat box Tapi blek kotak Nanti saya kasih tipsnya Bener ya Bang Andra ya Udah deh Abis ini ya tapi ya Abis ini? Oke Terima kasih lo Sasa Sekarang sudah ada di pagi-pagi ya Sasa Sekarang terima kasih Kecila Lu tidur ya Tidur Anget-anget Abis ini Bang Andra mau kasih tips buat saya ya Gimana caranya ngechat biar gak blek kotak Betul sekali Yang kemana-mana tetap di pagi-pagi Semangat I'm an American girl I'm excited and I'm ready to go I'm stopping taking over you I'm taking over I'm excited and I'm American girl